Intro Richard Eliezer, terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat akan mendengarkan ponis hakim pada sidang esok hari Nyandang status Justice Collaborator atau Penguak Fakta ponis terhadap Richard Eliezer juga dinanti publik Status Justice Collaborator Eliezer sempat dipertanyakan oleh kuasa hukum Verdi Sambo, Febri Diansyah Febri Diansyah menekaskan seorang JC harus mengakui perbuatannya dan jujur Menurutnya, JC juga tidak boleh hanya untuk menyelamatkan diri sendiri tapi harus mengungkap keadilan bagi semua pihak Harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya Kalau ada seorang JC yang justru menyangkal perbuatannya maka tentu patut kita pertanyakan Yang kedua, seorang JC harus jujur Boleh berbohong Kalau seorang JC bohong, maka ia justru kontribusi mengungkap keadilan itu tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak Sehingga seorang JC tidak boleh hanya menggunakan label JC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri JC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri JC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak Sementara LPSK menilai peran dan kontribusi dari Eliezer dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Yosua begitu besar Terangan Eliezer kepada LPSK hingga dalam persidangan juga dinilai konsisten untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini Peran atau kontribusi berdae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengecara dari pihak yang lainnya karena kami punya kelihatan bahwa membangun berdae sejauh ini masih konsisten masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini Dituntut oleh Jaksa dengan 12 tahun penjara Eliezer menjadi terdakwa terakhir di kasus pembunuhan Yosua yang akan mendengarkan vonis dari majelis hakim Sebelumnya, Ferdi Sambo, sang pemberi perintah pada Eliezer untuk membunuh Yosua telah di vonis hakim dengan hukuman mati Tim Liputan, Kompas TV